Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat stempel dengan mudah dan cepat Pada video tutorial saya sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat stempel dengan menggunakan Corel dan Photoshop Tapi kali ini kita akan mencoba membuat stempel yang berbeda Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini kita akan mencoba membuat seperti ini Sebenarnya urayannya sudah saya sampaikan di blog saya Silahkan anda lihat, ini sudah saya buat secara teorinya Nah, di sini Oke, ini secara teorinya Bagaimana cara membuat stempel yang kita inginkan Oke, seperti ini Nah, tapi kali ini saya akan mencoba membuat videonya Mungkin secara teori kurang jelas, tapi secara video kita akan uraikan secara detail Kalau untuk secara teori itu hanya membuat stempel jenis yang ini saja Kalau jenis yang kanan kiri ini, ada blok hitamnya, ada ngeblok putihnya gitu Saya uraikan melalui video ini Sebelum kita mulai ke tutorial kita Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atau supportnya selama ini Sukses untuk teman-teman semua Baik, kita mulai bagaimana cara membuat stempel seperti ini Dengan cepat dan mudah Saya buka Corel saya Nah, ini adalah stempel yang sudah saya buat Dengan menggunakan Corel Ini masih formatnya pector Sudah saya buat ya Kita akan membuat Saya buka halaman 2 Pack 2 Langkah pertama Kita tentukan dulu unitnya Saya menggunakan unit milimeter Kita akan buat sebuah lingkaran Empat buah lingkaran ya Pilih ini Ellipse Tool atau F7 Tekan Ctrl Biar benar-benar bulat Di sini Lingkaran pertama saya buat Ini saya kunci Saya kuncinya, saya gembok ya 70 70 mm Saya enter Tingginya menyesuaikan 70 juga Terus saya duplikat ke sini Saya buat lagi lingkaran Dengan ukuran 67 Saya enter Tingginya menyesuaikan Terus saya buat lagi lingkaran Dengan ukuran 50 Saya enter Tingginya menyesuaikan Karena ini sudah tergembok ya Jadi tingginya menyesuaikan Saya buat lagi lingkaran Ukurannya 47 47 Terus saya enter Begitu Tingginya menyesuaikan Saya block semua Seperti ini Tekan C dan E pada keyboard Tekan C dan E pada keyboard Akan Menjadi satu kesatuan seperti ini Posisinya sama-sama di tengah Secara horizontal dan vertical Sudah seperti ini Sudah seperti ini Nah berikutnya Kita zoom di sini Kita akan lobangin Ini lingkaran pertama Ini lingkaran kedua Saya akan melobangin Lingkaran kedua ini Dengan menggunakan lingkaran ketiga ini Atau gini aja Lingkaran yang ini Saya kecil Saya geser dulu Oke Caranya Pilih lingkaran yang kecil Tekan C pada keyboard Pilih lingkaran nomor 2 Akan aktif Kelompok shaping Seperti ini Pilihnya trim Trim Oke Objek pemotongan Saya geser keluar Ini sudah Berlubang Kalau saya kasih warna Dia berlubang Oke berlubang Oke saya kembalikan Kesini Oke Ini sudah jadi donat ya Lobang lingkaran Bolong tengahnya Nah berikutnya Lingkaran ini Akan kita gunakan Yang sudah berlubang ini Akan kita gunakan Untuk membuat Seperti ini Nanti Nah yang ngeblok-ngeblok Sama yang ini Yang ini Yang terbagi 2 Jadi kita duplikat saja Yang ini Yang ini saya geser keluar disini Saya duplikat Oke Nah berikutnya Buat sebuah kotak Memanjang Seperti ini Dengan ukuran 55 55 Gembok-gemboknya di Non aktifkan 55 Tingginya 9 Posisikan disini Tengah-tengah sini Oke Sudah seperti ini Kita akan gabungkan Kita akan gabungkan Antara lingkaran ini Yang sudah dibolongin Dengan kotak ini Caranya cukup mudah Pilih kotak Tekan C Pilih lingkaran yang ini Yang sudah dilubangin Akan tampil lagi Kelompok shaping di atas ini Pilihnya yang ini Well Sudah melebur Kalau kita kasih warna Seperti ini Hasilnya Oke Kontrol Z Oke Berikutnya Kita akan membuat Text melengkung Dengan menggunakan Lingkaran ini Lingkaran ini kan tadi Yang kita ambil dari tengah sini Kalau saya gabungkan begini Nah begitu ya Oke Kita akan Buat text melengkung Caranya Aktifkan lingkaran ini Baru Aktifkan tool Text tool Ini Klik disini Di tengah-tengah sini Di bagian atas Saya zoom Di bagian atas Klik gitu ya Oke Kita akan ketik Kenapa saya pilih Di paling atas Biar textnya Melengkungnya Di bagian tengah Fontnya 9.5 dulu Gak apa-apa Nanti bisa diatur Oke Baru ketikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa Block Ball Setelah begini Ganti ke pick tool Geser ke atas Biar tidak menempel Di textnya Eh di Di lingkarannya Terlalu Rengang jaraknya Di zoom saja Baru kita kecilkan Kita rendahkan lagi Cukup Kalau kita Atur posisinya Di sini Jadi seperti ini Oke Berarti kurang naik ya Kurang naik Kita naikkan lagi Caranya Cara memilihnya Dengan Text tool Baru Ganti ke pick tool Baru kita naikkan sedikit Saja Nah gitu Sudah seperti ini Klik sembar tempat Klik lingkarannya Kita akan pecah Atau kita pisahkan Text dengan lingkaran Menunya di sini Ring Brick text Apart Atau Ctrl K Pada keyboard Ctrl K Boleh Ctrl K Textnya sudah berpisah Dengan Lingkarannya Nah berikutnya Kita akan buat lagi Di bagian bawah Seperti ini Nah seperti ini Biarin bawahnya Desa Sidodadi Kecamatan Anggana Aktifkan Lingkarannya Aktifkan text tool Klik di sini Nah gitu ya Di sini klik ya Oke Fontnya kita Buat 12 misalkan Atau 13 Desa Sidodadi Pecamatan Anggana Terus di Blok Semua Di Ball Kita ganti ke Pointer kita Ke pick tool Kalau sudah begini Baru Aktifkan ini Atau di klik Mirror text Vertical Pindah ke bawah Baru Aktifkan lagi Mirror text Horizontal Nah seperti ini Ada tanda merah Di sini Baru diputar Begini Ke bawah Geser keluar Oke Sudah seperti ini Miring dia sedikit Nah begini Geser ke bawah Terlalu banyak Kita coba Masukkan Cukup Kalau terlalu banyak Kita kurangin Ke text tool Klik di sini Ganti ke pick tool Kita kecilkan sedikit Nah begini Klik lingkarannya Baru Ctrl K Pada keyboard Untuk memisahkan Nah berikutnya Taks ini Bisa kita masukkan Dalam sini Kita posisikan Yang ini juga Kita posisikan di sini Nah tinggal Diatur Diblok semua Tekan C Pada keyboard Baru Ini kita geser Ke atas Nah seperti itu Nah tinggal Kita akan buat Text Ini yang dalam LPMD nya Dengan menggunakan Ini lingkarannya Nomor 4 Yang paling kecil Lingkarannya Buat sebuah text Dengan menggunakan Text tool Besar semua LPMD Gitu ya Jenis font nya Arial black Kita posisikan di sini Terus kita besarkan Begini Di zoom saja Pas kan di Akhir Ini terlalu banyak Kita kecilkan Nah pas di sini Nah begini ya Oke Begini Terus lingkaran ini Kita potong Di sini Kita potong Bagian kirinya Dengan menggunakan Kotak Seperti ini Nah gitu ya Pilih kotaknya Tekan shift Pilih lingkarannya Baru di trim Nah seperti ini Nah berikutnya Kita aktifkan Kotak dialog Emplop Di sini Efek Emplop Atau Ctrl F7 Ini akan aktif Caranya Aktifkan text nya Baru pilih mode nya Adalah vertical Gitu ya Baru aktifkan ini Create prompt Klik di lingkarannya Bukan di text nya Di lingkarannya Baru Apply Text nya akan Membesar Dan membentuk Lingkaran yang ada ini Oke Sudah seperti ini Text nya tinggal kita edit Kita edit Caranya Cara ngedit text nya Pilih text nya Klik kanan Convert to Kurupa Ini bisa kita edit Misalkan begini Nah ini Dengan menggunakan Shape tool Yang ini kita blok Dua titik ini Kita turunkan ke bawah Begini Oke Saya zoom Klik kanan Pilih Tukur rupa Sesuaikan Nah gini Yang ini turunkan sedikit Begini Yang ini bisa dibengkokkan lagi Nah begini Terus yang untuk pay nya Ini bisa diturunkan Panjangin begini Oke Titik yang ini Diturunkan juga Bisa Menggunakan panas saja Kalau susah Dengan mouse Dengan seperti ini Nah gitu Yang ini bisa dinaikkan Ke atas Panas Oke Titik ini bisa dihapus Oke Untuk yang M nya ini Bisa dinaikkan Begini Oke Untuk yang D nya Ini bisa kita hapus titiknya Dengan cara double click Pada titiknya Double click Gitu ya Nah ini Klik disini Kita Atur Oke Klik disini lagi Disini Bisa kita atur Oke Ini ada titik disini Kita hapus saja Oke Yang ini Bisa kita geser disini Nah Terus titik yang ini Yang ini Bisa kita turunkan Yang ini bisa kita naikkan Oke Yang ini bisa kita Geser keluar disini Yang ini dihapus Yang ini dihapus Yang ini Bisa diatur Biar lebih melengkung Nah jadi seperti itu Sudah seperti ini Text nya kita Posisikan disini Oke Oke seperti ini Lingkaran yang ini Yang sudah melebur Kita kasih warna putih Gitu ya Terus tag ini Saya pindah ke bawah Klik kanan Order To back Seperti ini Terus kita kasih tulisan Disini Besar semua Kabupaten Kukar Bol Font nya 19 saja Letakkan disini Oke Sudah Baru kita ambil Bintang Bintang disini Ngambilnya Disini Star Bintangnya Oke Buat bintang Taruh disini Kalau kurang kecil Dibesarin Oke Kasih warna hitam Letakkan disini Juga sama Kasih warna hitam Oke Udah jadi Stempel kita Tinggal kita atur Lingkarannya Besar Garisnya Pilih lingkaran yang pertama Double click disini Kita atur Misalkan Satu setengah Centang ini Oke Kalau kurang besar Langsung disini juga bisa Teman teman Tiga Misalkan Terus yang lingkaran Berikutnya Satu setengah Nah Jadi seperti ini Stempel kita Sudah jadi Kalau mau model yang lain Seperti ini Seperti ini Atau seperti ini Cara buatnya sebenarnya Cukup mudah Pertama dulu Yang ini dulu Saya duplikat ya Duplikat Oke saya duplikat Yang ini Saya kasih warna hitam Textnya Saya kasih warna putih Nah Kasih warna putih Kasih warna putih semua Kasih warna putih juga Kasih warna putih Nah ini yang model Yang Bisa dihapus garisnya Seperti ini Nah ini Warna hitamnya kita Buat yang lebih hitam Yang ini Kita kasih warna hitam juga Nah begini Atau model lain Saya duplikat lagi Yang ini kita bagi dua Ini kita bagi dua Dengan menggunakan kotak Kita potong saja Begini Tekan shift Pilih lingkarannya Baru di trim Yang ini Kita kasih warna hitam Kita posisikan lah Kesini Kesini Baru pindah ke atas Control Home Pindah ke atas Kalau misalkan kurang Pendek Kita potong lagi Oke gitu ya Tekan shift Pilih lingkaran yang sudah dipotong Baru di trim Seperti itu Ini kita posisikan ke atas lagi sedikit Oke Terus textnya pindah ke atas Klik kanan Order To Front Kasih warna putih Nah Ini model kedua Berikutnya lagi Saya duplikat lagi disini Model yang berikutnya Yang mana Ini sudah Oh ini sudah Ini sudah Ini yang ada Pinggirnya runcing-runcing Itu buatnya sangat mudah Dengan menggunakan ini Bintang Kita akan buat Besarkan Tekan control Gitu ya Kita kurangin Ketumpulannya Atau kita tambah dulu Gitu ya Kita kurangin Oke Kita kurang Kita tambah Yap Kita kasih warna Sesuai dengan keinginan Biru gitu ya Ini kita posisikan Disini Oke Pindah ke atas Order To Front Gitu ya Kita Kecilkan yang ini Kurang Lancipnya kita tambahkan Oke Dengan memilih lingkaran yang Paling besar Tekan shift Pilih Yang ini Lingkaran yang runcing Baru di Trim Nah ini hasilnya Kalau mau diganti warna yang sama Seperti itu Ini juga diganti dengan warna yang sama juga Gak apa-apa Ini sama Ini juga sama Yang lainnya juga sama Kasih warna yang sama Nah ini Juga sama Nah Begini Teman-teman Ini model berikutnya Model yang lain Kalau pengen model yang lain Bisa dibuat Misalkan yang ini tadi Yang ini Yang ini belum ya Oke Kalau model yang lain Misalnya saya ambil dari yang ini Saya duplikat Saya keluarkan dulu Yang ini Lingkaran yang paling besar Keluarkan dulu Terus saya buat sebuah lingkaran Tekan control Saya letakkan disini Oke Dengan menggunakan rotasi Pilih menu ring Transform Baru pilihnya yang rotate Oke Ini kita atur Disini Oke Cara memutarnya Biar bisa menempel di garis ini Kita pilih lingkaran ini Tekan sekali lagi Disini ya Baru kita posisikan Lingkarannya di tengah-tengah Lingkaran besar Sumbuhnya Kita masukkan disini 9 derajat Gitu ya Kopinya satu aja dulu Baru kita apply Oke Jadi baru di block semua Baru pilihnya well Jadi seperti ini Garisnya kita kecilkan Jangan terlalu besar Pilihnya Satu misalkan Oke Baru kita posisikan Ini kita posisikan Di tengah-tengah sini Nah gitu Tinggal diatur Warnanya Misalkan Merah begini Kita posisikan di bawah Ini Order To back Nah gitu Seperti yang ini tadi Nah ini ya Tinggal diatur Warnanya Diatur Oke Kasih warna putih Putih Hitam Oke tinggal diatur Warnanya Warna keseluruhannya Misalkan warnanya Begini Dan begini Oke Hitamnya juga Kasih warna yang sama Garis hitamnya Garis hitamnya Maksudnya Oke Seperti ini Oke teman-teman Itulah bagaimana Cara membuat Stample Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Like and share Sekali lagi Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tentunya Gratis Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sub indo by broth3rmax